Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkunjung ke channel Lianafla Yang Anda lihat ini adalah batang dari pohon kelor Kita lihat seberapa tinggi pohon kelor ini Nah, sesebelahnya itu adalah pohon pisang Kita lihat Yang tingginya kira-kira setinggi 3 orang dewasa Batangnya yang paling tebel segini Nah, ini umurnya kira-kira 1 tahun Sebenarnya kalau mau menanam kelor Itu mudah sekali karena tinggal kita Patahkan ini batangnya begini Kemudian nanti tinggal ditanam Patahkan begini Terus ini tinggal ditancapkan itu bisa Nah, ini contoh daun kelor Itu ada pepatah Dunia tak selebar daun kelor Memang daunnya tidak lebar, kecil-kecil Ya, jadi tonton terus Nanti di bagian akhir-akhir Akan insya Allah akan saya share beberapa manfaat Dari daun kelor ini Ini sudah diakui dunia Kita lihat dulu batangnya Ini kebetulan musim kemarau Sehingga banyak daunnya yang rontok Nah, ini kita ambil Itu beberapa orang di sini Banyak yang mengkonsumsinya dengan cara Dimakan mentah Ya, dimakan mentah Kasihannya sih banyak Biasanya penyakit-penyakit orang sampai sekarang Itu bisa hilang dengan Mengkonsumsi daun kelor Kalau Allah merintui Ini daunnya Ya, agak tinggi Beberapa batangnya Nah, itu di atas Seperti itu Ini juga Berapa Jadi kalau mengambil Tidak harus yang muda Tapi bisa Semuanya Karena hanya kecil-kecil Katanya rasanya itu Agak sepet Begitu Tapi tidak pahit Kalau diberi garam sedikit Ya, mungkin enak Kelor Yang dalam bahasa latinnya adalah Moringa Oliveira Itu biasa ditanam Orang Indonesia Sebagai tapal batas Atau pagar Di halaman rumah Atau ladang Perbanyakannya Sebenarnya gampang Bisa secara generatif Atau melalui biji Dan juga secara vegetatif Atau Stek batang Seperti yang tadi Saya patahkan di awal-awal Video Dan secara tumbuhnya Itu bisa di dataran bentah Maupun di dataran tinggi Rata-rata Seribu meter Dari permukaan laut Atau satu kilometer Ketinggianya Di beberapa daerah di Indonesia Mempunyai sebutan yang berbeda-beda Mengenai Kelor ini Nama Kelor sendiri Sebenarnya adalah nama resmi Yang dipakai dalam bahasa Indonesia Selain itu juga dipakai oleh Suku Jawa Suku Sunda Bali Dan Lampung Sementara orang Atau saudara kita Di Pulau Buru Menyebutnya dengan Keral Saudara-saudara kita Dari Madura Menyebutnya Marangi Di Flores Menyebutnya Motong Atau Kelor Kalau di Gorontalo Dan Keloro Kalau di Bugis Sementara di Sumba Mereka menyebutnya Kawano Dan di Bima Menyebutnya Ongge Serta di Timor Menyebutnya Haufo Bagian-bagian Apa saja Yang Biasa digunakan Biasanya Bagian yang Dibunakan Itu Hanya Daun Dan Gagang Daun Gagang daunnya itu Luna Empur Nah Saya akan Coba Berbagi Beberapa Cara Mengobati Beberapa Penyakit Dengan Tanaman Kelor Ini Yang pertama Adalah Sakit kuning Atau sakit liver Ini Sakit kuning Cara Pengobatannya Ambil 317 Gagang Daun Kelor Ditumpuk Halus Kemudian Tambahkan 1 sendok Makan Madu Dan 1 gelas Air Kelapa Hijau Lalu Diaduk Hingga Merata Nah Nah Cara Minum Dilakukan Secara Rutin Sampai Sakit kuning Itu Sepul Kemudian Yang kedua Adalah Untuk Mengobati Rematik Dan Pegalino Caranya Ambil 2-3 Degang Daun Kelor Setelah Senggo Makan Kapur Sirih Lalu Sari Ketimun Kalau tidak ada sari buah ketimun bisa diganti dengan wortel yang telah diparut Perbandingannya sama ya jadi perbandingan antara sari daun kelor dengan sari ketimun atau wortelnya itu sama lalu dicampur dengan satu gelas air Kemudian disaring dan diminum setiap hari Kemudian untuk mengobati cacingan ini kadang tidak ada yang tahu Ambil 3 gagang daun kelor 1 gagang daun cabai 1-2 batang meniran yang kecil-kecil itu Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih Hingga tinggal 1 gelas Lalu Disaring Dan Diminum Seperti Biasa Begitu beberapa hal yang bisa saya bagi mengenai daun kelor Terima kasih sudah berkenan untuk menonton Terima kasih sudah subscribe Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beratuh Terima kasih sudah menonton